Alhamdulillah Diceritakan orang ini kalau meninggal dunia Kalau sudah selesai daripada proses soalan mungkar dan nekir Dia akan ditempatkan bergantung sukses atau tidak ketika menjawab Berjaya atau tidak ketika menjawab Kalau dia termasuk orang yang berjaya akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang selesai Maksudnya dikumpulkan dengan ruh-ruh yang sudah ada di alam barzakh yang meninggal sebelumnya Sehingga bertemu dengan mereka umpama tetamu yang baru datang Maka akan disambut oleh orang-orang yang kenal Sambutannya Allah Yang penting disambutlah oleh mereka Dengan cara apa nanti disambut Kemudian orang pun yang sudah ada di alam barzakh itu Apa namanya Ingin tahu keadaan ahli keluarganya yang masih di dunia Melalui siapa? Melalui ketamu yang baru datang Ayah, bagaimana kabar si fulan? Bagaimana kabar si fulan? Sehingga banyaknya orang yang datang menyambut dan ingin tahu khabar keluarganya yang masih hidup Maka orang-orang yang salah seorang daripada mereka Beritahu, ayah biarkan dia tenang dulu Dia baru melepasi keadaan yang sukar baginya Soalan mongkar dan nakir itu adalah soalan yang menentukan Biarkan dia relax dulu Macam biar dia rehat Bila mana ditanya tentang bagaimana keadaan si fulan Tentang orang Yang Apa namanya Merupakan kerabat salah seorang daripada mereka yang sudah meninggal dunia Lalu kalau diberitahukan Ayah, si fulan itu sudah meninggal dulu sebelum saya Baru dia akan dikatakan Oh, kalau dia dah meninggal dulu sebelum kamu Bermakna dia tak jumpa dengan kami Kalau tak jumpa dengan kami, pergi mana? Pergi sebelah sana Yang sebelah sana itu mana? Ya umuhu hawiyah tadi itu neraka hawiyah Ianya bermakna juga ada komunikin antara mereka Yang berada di alam barzakh juga Ada kehidupan tersendiri di alam barzakh Ada kehidupan tersendiri di alam barzakh Bagi orang yang beriman Bila mana mereka meninggal dunia Berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain Oleh sebab itu Bagi orang yang beriman Yang dirisaukan adalah Bukan berakhirnya kehidupan Karena kehidupan tidak berakhir Hanya berpindah Yang dirisaukan keadaan sebelum nak berpindah itu Husunul khatima atau su'ul khatima Karena itu yang menentukan nasib dia di mana Ada pun bagi mereka yang mendapatkan husunul khatima Oh malam pertama malam pengantin Seronok di alam barzakhnya Baru menikmati kehidupan sebenar nikmat itu Bagi mereka orang beriman Kalau meninggal dalam keadaan husunul khatima Malam selepas soalan mungkah dan nakir Dia mula daripada kenikmatan Dalam hidup yang sebenar Oleh sebab yang demikian Para syuhada ketika ditanya oleh Allah SWT Apa yang kamu inginkan Para syuhada ditanya oleh Allah Bila ditanya Saat di alam barzakh Kalau sudah masuk syurga Ketika mereka meninggal Dulu ditanya Minta kamu kepada aku Kata mereka mengadakan Aku nak hidup balik Supaya berjihad lagi Dan mati dalam keadaan syahid Apa sebab Seronok di alam barzakhnya Kalau tidak Untuk apa dia minta Pantah balik nak berjihad lagi Kalau bukan Kerana seronok di alam barzakhnya Fahimtum Al-barzakh Satu kehidupan tersendiri Oleh sebab yang demikian Nabi bersabda Man ahabba liqa Allah Ahabba Allahu liqa Siapa orang yang Senang nak jumpa dengan Allah Allah senang nak jumpa dengan dia Kata Syuti Aisyah Ya Rasulullah Bagaimana orang nak Senang Nak jumpa dengan Allah itu Tapi proses nak jumpa dengan Allah itu Mati Siapa orang suka kepada mati Mana ada orang suka kepada mati Kata Nabi Orang yang meninggal dunia Kalau dia orang yang baik Akan dibuka oleh Allah kepadanya Tempat yang baik setelah dia wafat Di situ dia suka nak jumpa dengan Allah Yang dipersenangkan oleh Allah Untuk jumpa dengan Allah Dengan dilihatkan Kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat Dengan begitu Tak apalah mati-mati Sebab Di sana adalah tempat keadaan yang Lebih baik Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda